Halo bunda, kalau sedang bingung mencari nama buat adik bayi yang sebentar lagi lahir, bunda bisa mempertimbangkan nama Anggi. Anggi merupakan nama anak laki-laki juga perempuan yang berasal dari bahasa Batak dan Mantion yang memiliki nuansa tradisional dan indah. Di video ini, kita akan membahas arti nama Anggi, variasi penulisan, contoh kombinasi rangkaian nama, dan karakter kepribadian. Tonton sampai selesai biar bunda dapat info lengkapnya. Kalau bunda mengira nama Anggi hanya bisa digunakan untuk anak perempuan, bunda salah besar. Karena dalam bahasa Batak, Anggi memiliki arti nama adik, di mana panggilan tersebut bisa digunakan untuk menyebutkan adik perempuan maupun laki-laki. Selain itu, nama Anggi ini juga bisa ditemukan dalam bahasa Mantion, yaitu bahasa yang banyak digunakan oleh suku yang tinggal di kawasan pegunungan Arfak, Papua Baran. Dalam bahasa Mantion, arti nama Anggi adalah danau. Menyematkan nama ini untuk buah hati bisa menjadi harapan ia tumbuh menjadi sumber kehidupan untuk orang-orang di sekitarnya, seperti halnya danau di tengah daratan. Apabila bunda tertarik untuk menyematkan nama ini, ada beberapa variasi penulisan yang bisa bunda pertimbangkan. Contohnya, Anggi, Anggita, Anggi, Anggia, Anggit, atau Anggi. Lalu, seberapa populer nama Anggi? Dalam volume pencarian di ruang bunda, Anggi berada di posisi nomor 152, jadi nama ini sangat populer dan punya banyak peminat. Like video ini kalau bunda suka dengan nama Anggi. Karena sangat populer, ada banyak contoh rangkaian nama Anggi yang bisa menjadi inspirasi bunda, baik nama depan, tengah, maupun belakang. Misalnya, Anggi Pamungkas Cakara, yang artinya adik terakhir yang selalu melindungi. Anggita Hanan Rahman, yang artinya adik yang pemurah dan lembut hatinya. Anggit Mulin Nahban, dengan arti adik dengan sifat mulia dan bersahabat. Untuk nama tengah, contohnya Fahim Anggi Naim, yang artinya adik yang baik hatinya dan cerdas. Irsyad Anggita Jarvis, dengan makna adik yang kuat dan mendapatkan petunjuk dari Tuhan. Atau Nayaka Anggi Jagadita, dengan makna adik yang memiliki jiwa pemimpin dan selalu berusaha membawa kesejahteraan untuk dunia. Bunda juga bisa menggunakan Anggi sebagai nama belakang. Contohnya, Byakta Faik Anggia, dengan arti adik yang istimewa dan menerangi sekitarnya. Fahta Prambudi Anggi, dengan makna adik yang menjadi penakruk sejati. Dan juga Pratama Nasir Anggi, yang maknanya adik yang paling ulung dan memiliki sifat penolong. Bunda punya ide kombinasi lainnya? Coba yuk bagikan di kolom komentar. Biar bunda semakin yakin ada banyak tokoh penting dan populer yang bernama Anggi. Di antaranya, Anggi Marito, penyanyi Indonesia yang terkenal setelah menempati posisi ketiga dalam ajang Indonesian Idol musim ke-11. Anggi Mahesti, model dan ratu kecantikan Indonesia yang meraih posisi runner-up kedua dengan berkelar Putri Indonesia Pariwisata 2008. Anggi Friska, sinematografer dan sutradara perempuan Indonesia yang memulai karirnya dengan menjadi asisten kamera pada film Denia Senandung di Atas Awan pada tahun 2005. Yosep Anggi Non atau Yosep Anggi Prasetya, sutradara, penulis, editor, dan dosen yang memenangkan piala maya untuk sutradara terpilih dengan filmnya yang berjudul The Science of Fiction. Lalu bagaimana dengan karakter kepribadian nama Anggi? Kita akan membahas berdasarkan studi numerologi Pitagoras. Metode ini menetapkan angka tertentu untuk setiap huruf dari 1 sampai 9, lalu dijumlahkan hingga menjadi 1 digit angka atau 11, 22, 33. Berdasarkan studi ini, Anggi memiliki jumlah angka 29 yang jika dijumlahkan 2 ditambah 9 sama dengan 11. Nama dengan jumlah angka 11 memiliki kepribadian master intuisi dengan karakter positif seperti intuitif, inspirational, perhatian, pengertian, sensitif, dan karakter negatif seperti pemalu, kritik diri sendiri, tidak praktis, menarik diri, disalahpahami. Studi numerologi ini adalah cocok logi saja ya bun, ada banyak faktor lain yang membentuk kepribadian. Klik di kiri atas untuk inspirasi nama lainnya. Jangan lupa subscribe ruang bunda agar gak ketinggalan beragam info parenting.